Intro Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info Toppers, seperti yang kita tahu, bumi pernah menjadi korban dari tragedi hujan asteroid di mana kejadian ini membuat hampir seluruh makhluk hidup menjadi musnah, termasuk dinosaurus Sangat disayangkan memang, tapi sepertinya kita malah harus bersyukur ya atas kejadian ini Ya tentu saja seumpama dinosaurus itu masih ada, mungkin saja kita tidak akan ada hari ini gara-gara nenek moyang manusia disantap habis oleh mereka Tidak hanya T-Rex atau Megalodon, dinosaurs yang juga bakal jadi ancaman manusia jika masih eksis adalah Sarcosoccus Makhluk buas yang satu ini bisa membuat manusia punah seketika Toppers Sarcosoccus ini berbentuk buaya dan memang merupakan nenek moyang dari reptil tersebut Namun jangan bandingkan dia dengan buaya biasa ya, karena tampilan Sarcosoccus jauh lebih mengerikan Terutama dilihat dari ukuran dan kemampuannya Sarcosoccus memang mengerikan Toppers, bahkan ia juga sangat ditakuti oleh Spinosaurus Si dinosaurus punggung gergaji yang terkenal akan keganasannya Lebih jauh tentang Sarcosoccus, berikut ini adalah fakta-fakta dari sang nenek moyang dari buaya yang mungkin belum kamu ketahui Satu, ukuran tubuh Sarcosoccus yang membuat ngeri Sama seperti Megalodon yang ukurannya jauh lebih besar dari hiu yang biasa Hal ini pun juga terjadi kepada Sarcosoccus dibandingkan dengan buaya modern Nah, jika buaya masa kini bisa mencapai panjang tubuh kurang lebih 6 meter Toppers Sarcosoccus memiliki ukuran tubuh berkali-kali lipat dari itu Ukuran normal Sarcosoccus kurang lebih 15 meter dan kemungkinan bisa lebih dari ini Soal berat tubuh, tentu saja Sarcosoccus juga menggila Jika buaya bisa mampu memiliki bobot sampai 2,5 ton Sarcosoccus menurut peneliti setidaknya memiliki berat 10 ton Jadi, bisa dibayangkan ya betapa hewan ini sangat besar Kalau sulit membayangkan, coba kamu imajinasikan buaya sepanjang 15 meter dengan berat 10 ton Ngeri kan? 2. Tak ada batasan umur bagi Sarcosoccus Untuk tumbuh Kita mungkin sudah cukup merasa ngeri ya dengan ukuran gila Sarcosoccus ini Namun, siapa sangka jika ukuran tubuh buaya purba yang satu ini Dikatakan peneliti masih bisa tumbuh lebih besar lagi Toppers Ya, berbeda dengan buaya kekinian yang tumbuhnya terbatas umur Sarcosoccus bisa terus tumbuh bahkan sampai ia mati Peneliti mengatakan jika Sarcosoccus hanya butuh 10 tahun untuk mencapai ukuran dewasanya Lalu, sepanjang umurnya mereka bisa terus tumbuh dan tumbuh Perlu diingat, buaya purba itu umurnya sangat panjang Toppers Jadi, bisa kamu bayangkan ya bagaimana ukuran tubuh seekor Sarcosoccus ketika ia berusia 100 tahun atau lebih 3. Kekuatan gigitan Sarcosoccus paling mematikan Untuk mengetahui seberapa kekuatan gigitan Sarcosoccus ini Maka kita perlu tahu dulu bagaimana kemampuan gigitan buaya masa kini Diketahui, buaya modern memiliki kekuatan sampai 7.700 PSI dan masih yang paling gila sejauh ini Sebagai gambaran lain, harimau memiliki kekuatan gigitan 1.100 PSI saja Toppers So, jika buaya modern saja begitu gila kekuatan gigitannya Maka kita bisa bayangkan betapa ngerinya Sarcosoccus ini Peneliti memang belum melakukan penelitian detail soal ini Namun secara kasar mereka mengatakan setidaknya gigitan Sarcosoccus adalah 10 kali lebih kuat dan lebih dasyat dari buaya modern 4. Spinosaurus bukan tandingan Sarcosoccus Spinosaurus adalah salah satu predator terkuat dan terbesar di masa lalu ya Toppers Ia sangat dominan, saking kuatnya Bahkan, Tyrannosaurus pun sepertinya belum bisa mengalahkan dino buas yang satu itu Namun meskipun sangat kuat, bukan berarti Spinosaurus jadi yang paling hebat Ya, siapa sangka jika dinosaurus besar ini kalah melawan Sarcosoccus Spinosaurus bukanlah mangsa utama Sarcosoccus Topper Namun peneliti mengatakan jika keduanya pasti pernah bertemu sekali waktu Mengingat baik Spinosaurus maupun Sarcosoccus sama-sama berburu di air Nah, ketika mereka bertemu kemudian terlibat pertarungan Sarcosoccus kebanyakan pasti mengalahkan Spinosaurus Alasan utamanya Toppers adalah kekuatan gigitannya tadi Serta Sarcosoccus yang lebih menguasai medan 5. Binatang Besar Namun mempunyai mangsa yang kecil Dengan ukuran yang super besar seperti itu Kita pasti membayangkan jika mangsa Sarcosoccus pastilah berukuran raksasa Namun siapa sangka, nyatanya tidak demikian Toppers Binatang raksasa ini ternyata memangsa ikan-ikan kecil Aneh ya, tapi faktanya memang seperti itu Namun meskipun demikian, Sarcosoccus memangsa ikan dengan jumlah yang sangat besar Ukuran tubuhnya saja sepanjang itu ya Toppers Maka sudah jadi hal yang logis kalau ia butuh makanan yang banyak Sebenarnya tidak hanya ikan saja Toppers Sarcosoccus kadang memangsa dinosaurus yang besar Termasuk juga Spinosaurus Tidak terbayangkan ya rasanya jika hewan satu ini masih ada sampai sekarang Untung saja mereka sudah punah di masa lalu Namun meskipun secara logika mereka punah Sebenarnya belum benar-benar bisa dipastikan kalau Sarcosoccus benar-benar sudah musnah Mungkin saja kan ada beberapa ekor yang berhasil bersembunyi dan bertahan sampai hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!